Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay, jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan untuk kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar teramodel bagian kelima cara ekspor dan import data AutoCAD di teramodel oke teman-teman kita langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk data tutorial sebelumnya di bagian 4 nah disini ada data kontur topografi kita kopikan ke bagian kelima kita paste disini kemudian kita double klik disini untuk membuka data nah baik teman-teman kita akan mulai dengan mengekspor data gambar ini ke AutoCAD untuk ekspor data ke AutoCAD kita bisa pilih file di menu bar lalu kita pilih ekspor atau upload disini kemudian kita pilih AutoCAD DWG atau DXF di kotak DWG DXF file kita bisa browse kemudian kita akan beri nama disini kemudian kita akan beri nama disini misalnya data dari teramodel nah disini untuk save as tipe kita bisa pilih DWG atau DXF untuk ini saya pilih DWG terlebih dahulu kemudian kita pilih save berikutnya kita pilih next lalu next lagi kemudian next lagi lalu berikutnya kita pilih pick object kita klik kanan disini nah disini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk tipe misalnya disini apabila kita berniat untuk ekspor data konturnya saja misalnya kita bisa pilih tipe disini ada windows juga untuk windows ini data keseluruhan ini akan kita ekspor ke dalam bentuk DWG kita pilih windows saja disini kemudian langkah berikutnya kita block kita klik lagi disini kemudian kita enter selanjutnya kita bisa pilih next lagi kemudian ekspor nah disini sudah ada keterangan ekspor operation successful lalu kita pilih finish kita akan tutup terlebih dahulu untuk teramodel ini berikutnya kita akan buka untuk AutoCAD saya disini menggunakan AutoCAD Cipro 3D 2013 nah lalu disini kita bisa pilih open file kemudian kita akan cari tempat penyimpanan tadi ada di tutorial teramodel bagian kelima nah disini sudah ada data dari teramodel untuk DWG lalu kita pilih open kita zoom extend nah inilah peta kontur hasil ekspor dari data teramodel nah kemudian langkah berikutnya kita akan save as atau kita akan ekspor data DWG ini menjadi data DXF untuk membedakan karena kita tadi sewaktu ekspor di teramodel menggunakan DWG maka di AutoCAD ini kita akan bedakan menjadi DXF kita pilih disini ekspor kemudian DXF lalu kita pilih saja disini 2007 atau terserah teman-teman disini ya sesuai kebutuhan disini kita akan beri nama kita akan ganti saja namanya disini data dari AutoCAD kemudian kita pilih save kita akan tutup lagi untuk CPU 3D ini lalu kita akan buka teramodel kembali kita pilih file di menu bar kemudian kita pilih new untuk project baru disini kita bisa beri nama data dari AutoCAD kemudian kita pilih save langkah berikutnya kita masih di menu file lalu kita pilih disini kalau tadi kita pilih export atau upload maka untuk kali ini kita pilih download atau import data dari AutoCAD DXF atau DWG kita klik saja disini kemudian di kotak DWG DXF file ini kita bisa browse kita ganti untuk file optipe disini menjadi DXF nah disini sudah ada data dari AutoCAD kita pilih kemudian kita open lalu kita pilih import nah disini ada keterangan import file data dari AutoCAD successful kita pilih oke nah inilah data peta kontur yang sudah kita import atau download dari data AutoCAD DXF tadi ini tidak ada yang berubah sama seperti semula data dari teramodel kemudian berikutnya jangan lupa untuk save project nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar teramodel bagian kelima cara export dan import data AutoCAD di teramodel semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like siap lip ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam survey sampai jumpa